Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kegerasan masjid dikategorikan sebagai teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Sahabat-sahabatku, Insan Vers yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan press release dari Gubernur Provinsi Papua. Saya membajakan press release ini agar tidak terjadi masalah penafsiran dan bisa lebih fokus, sehingga kata-kata dan bahasa yang terbuncah pun bisa sama-sama kita lakukan bersama lagi. Press release, pernyataan Gubernur Papua menanggapi tindakan Pemerintah Pusat yang mengumumkan konfok kriminal bersenjata, KKB, di Papua adalah teroris. Pada Kamis 29 April 2021, Pemerintah Pusat melalui Menteri Perinatur Perlindungan Hukum dan Keamanan Publik Indonesia, Prof. Mahfud MD, mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi di dalamnya merupakan tindakan teroris. Oleh sebab itu, kami memberikan sejumlah pernyataan atas penetapan KKB sebagai teroris. Pertama, terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian, penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan sesama dan memastikan objektifitas negara dalam pemberian status tersebut. Dua, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh segelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan pelanggar hukum serta mencederai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar melakukan penggajian kembali menual penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa penggajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua.